Prilly mengungkapkan sosok Reza Rahadian di matanya. Reza Rahadian adalah aktor yang sudah sejak lama idolakan oleh Prilly. Hei, estes wetes guy on earth, ungkap Prilly. Prilly Latukosina ungkap sosok Reza Rahadian di matanya, hingga bicara soal target menikah. Artis Prilly Latukosina kini tengah dijodohkan oleh netizen dengan aktor Reza Rahadian. Hal tersebut lantaran peran Prilly dan Reza dalam drama seris yang berjudul My Lecturer My Husband, tayang di WTV. Prilly sukses membuat netizen baper ketika beradu peran dengan Reza Rahadian. Banyak netizen yang berharap Prilly menjalin hubungan dalam dunia nyata dengan Reza. Prilly mengungkapkan sosok Reza Rahadian di matanya. Reza Rahadian adalah aktor yang sudah sejak lama idolakan oleh Prilly. Hei, estes wetes guy on earth, ungkap Prilly. Prilly mengakui jika Reza adalah partner yang sangat manis perlakuannya dan sangat mengerti dirinya. Bener-bener partner tersweet banget. Very sensitive, kalau kita lagi kenapa-napa pasti dia yang tahu duluan. Peka duluan. Terang Prilly. Bahkan Prilly mengakui nyaman ketika bercerita dengan Reza. Ia juga mengaku bisa membangun chemistri yang baik dengan Reza Rahadian. Memiliki paras yang cantik kerap membuat Prilly dijodohkan netizen dengan lawan mainnya ketika ia memerankan sinetron atau film. Sebelumnya, Prilly sempat menjalin kedekatan dengan Aliando Sharif dan Maxime Boltir. Namun tampaknya kini Prilly masih mengesampingkan urusan percintaan. Ia kini memilih untuk fokus membangun karirnya dalam dunia hiburan. Belum ada tanda-tanda jodoh datang dan aku juga satai banget lagi pengen fokus karir. Terang Prilly. Ia juga menambahkan bahwa ia menikmati hidup sendiri tanpa pasangan. Bahkan, Prilly memiliki target menikah di usia 30 tahun. Target 30 tahun kalau udah nemu jodohnya, kalau belum ya semoga dapet. Umur 33 lah paling mentok, terang Prilly. Ia menerangkan bahwa ia memang belum ada kesiapan untuk menjalin hubungan di umurnya yang sekarang. Ia masih ingin mendewasakan diri untuk kedepannya. Di sisi lain, kriteria lelaki idaman Prilly adalah seseorang yang kurang lebih seperti dirinya. Kriterianya pastinya kerja keras kayak aku, baik, seiman, sayang orang tua sih, terang Prilly. Menurutnya suatu pasangan adalah refleksi diri. Sehingga jika memang Tuhan belum meberikan ia akan tetap menikmati hidupnya sekarang. Prilly berharap ketika kelak ada seorang pria yang menekatinya, ia ingin pria tersebut mempunyai hubungan yang serius dengannya.